Jalan Wakil Bupati Ciamis, Yana Diana Putra meninggal dunia pada Senin 25 November akibat serangan jantung. Sebelum dinyatakan meninggal, Yana sempat berlarikan ke Rumah Sakit Baru, Meos, Bandung. Adapun, Yana meninggal berselang dua hari sebelum pencoblosan Pilkada 2024. Pria kelahiran 26 November 1976 itu, Dekitawi maju Pilkada Ciamis bersama Herdiat Sunaria. Ini jadi kali kedua, Yana maju bersama Herdiat di Pilkada Ciamis. Sebelumnya pada 2018 silang, Herdiat Yana terpilih sebagai pemenang Pilkada. Dalam Pilkada kali ini, Herdiat Yana melawan kotak kosong. Sebelum menjadi Wakil Bupati, Yana lebih dulu berkiprah sebagai anggota DPRD selama tiga periode berturut-turut. Ia memulai karunnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada usia 28 tahun pada 2004 silang. Politisi Partai Amarat Nasional ini juga sempat menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Ciamis sebelum maju Pilkada pada 2018. Majunya Herdiat Yana pada Pilkada 2024 diusung oleh koalisi 10 partai yakni PDI Perjuangan, PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKB, P3, Partai Nasdem, dan PBB. Selama menjabat, Yana bersama Herdiat mencatatkan sejumlah prestasi dan meraih penghargaan secara berturut-turut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.